Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Arjuna Gosong Tentunya di channel Arjuna Gosong Bagaimana teman-teman kabarnya Semoga saya selalu Aku doakan teman-teman Dapat rezeki 1 miliar rupiah Amin Ya daripada mendoakan yang Tidak baik Mending mendoakan yang baik-baik Siapa tahu dengan uang 1 miliar Teman-teman bisa membantu yatim-yatu Mendirikan pantai sosial dan sebagainya Nah terlepas dari itu semua Mungkin teman-teman Melihat video ini Itu karena ingin Memiliki pohon durian yang Buahnya lebat Siapapun Pecinta durian Itu pasti pengennya Pohonnya lebat Tapi cuma ditanam doang Terus tiba-tiba lebat juga Tidak teman-teman Karena pohon durian itu Suka pupuk juga Ya jadi Butuh makan Sama kayak kita Nah pohon itu Kalau menurut saya Eh menurut aku ding Itu tuh enggak Makannya tuh enggak Enggak satu bulan sekali ya Tapi setiap hari itu Ya makan kayak kita Jadi terus-menerus Membutuhkan yang namanya Unsur hara Nah jadi kalau misalnya Teman-teman udah punya pohonnya Kalau udah sekitar 3 meter ya Ketinggian ini Pohonnya Itu ujungnya dipangkas ya Teman-teman ya Aduh-aduh ini malah Futurku katut Nah ujungnya dipangkas Supaya Tanamannya tidak meninggi Karena ya Ya percuma Kalau misalnya terlalu tinggi Tapi buahnya Enggak ada gitu Dan kalau buahnya tinggi Itu panennya juga Lebih ribet ya teman-teman ya Beda dengan yang Pendek-pendek seperti ini Ya Dipotong Jadi biar fokus di Cabang yang menyamping Soalnya Buahnya itu juga Ini Tumbuhnya Juga ada di cabang-cabang Yang menyamping gitu Terus pupuknya apa mas Oh iya Jadi setiap hari Itu bisa disirang pakai Nutrisi ya Nutrisi itu maksudnya Nutrisi untuk tanaman gitu Apa itu mas Iya Jadi kalau teman-teman masak Misalnya pakai Ajinomoto Nah itu tuh Ketika teman-teman masak Katakanlah Masak Tumis kangkung gitu ya Teman-teman makan Nasi Tumis kangkung Terus Telur goreng Ya Kan berisi ya Terus Teman-teman minum Nah Biasanya kan Terus Teman-teman pipis Ya kan Nah Pipisnya ini Ya Dalam Satu liter Itu ditambah dengan 150 liter Air sumur Nah setelah Dicampur-campur Ya Ini Jangan dikasih Probiotik Jangan dikasih Tetes tebu Teman-teman ya Ya cuma Pipis sama Air Itu aja ya Perbandingannya Satu banding 150 Nah Itu disiramkan setiap hari Insya Allah akan Hasilnya lebih Maksimal Daripada yang Teman-teman itu Biarin Atau teman-teman cuma Mupuknya Satu kali Dalam Satu tahun Misalnya ya Jangan gitu Karena tanaman itu Kalau setiap hari Kita kasih makan Dia akan Bertumbuhannya Lebih bagus Jadi setiap hari Ya teman-teman ya Selain dia harus Mencari Mencugara Secara mandiri Dengan cara Memperbanyak Akarnya Semakin dalam Semakin lebar Kita juga harus Tetap ngasih Pupuk ya Teman-teman ya Gitu Biar lebih Terawat lagi Pohon yang berkayu itu Biasanya Tahan banting Enggak disiram Ya Kuat Nah apalagi ini Tanamannya kita Rawat dengan baik Udah Enggak ada Istilah Hasil Itu mengkhianati Usaha itu Enggak ada Gitu Udah Aku doakan Teman-teman Sukses Amin Amin Ya wujud Gitu hari Teman-teman Terima kasih Kalau ada Salah-salah kata Mohon maaf ya Dan kalau misalnya Teman-teman Pengen beli mobil WIAD 085 706 043 303 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas dukungan